Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru bagaimana kondisi terkini Stadion Kelora Bung Karno setelah direnovasi dan rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, kami terhubung dengan reporter Fena Malinda di lokasi. Ya Fena, silakan dengan laporan Anda. Ya Fena. Ya Juno memang sejak pagi tadi Stadion GBK atau Stadion Kelora Bung Karno sudah mulai dipadati oleh para pengunjung terutama atau sebagian besar oleh supporter Timnas Indonesia yang pada nanti malam akan melawan Timnas Islandia. Dan memang Juno sejak pagi tadi kami melihat antrian sudah terlihat di ticket box ini merupakan bagi para supporter yang memang sedang mengantri untuk membeli tiket dan juga menukarkan tiket yang memang kemarin mereka sudah membeli secara online. Selain itu Juno di sini para panitia penyelenggara juga sudah mulai mempersiapkan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk laga nanti malam sekaligus launching peresmian Stadion Kelora Bung Karno oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga sejumlah personil keamanan tadi kami melihat sudah melakukan gilar apel untuk mengamankan titik-titik tertentu atau yang perlu disterilkan oleh pihak keamanan. Apalagi nanti juga diadiri oleh Presiden Joko Widodo berserta para pejabat lainnya seperti Menteri PUPR. Selain itu Juno untuk nanti malam pertandingan tim nasi Indonesia melawan Islandia akan dimulai atau kick off pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rencananya launching juga akan digelar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk para pengunjung atau supporter yang hadir nanti di Kelora Bung Karno di sekitar atau di sekililing dari Kelora Bung Karno sudah disediakan beberapa fasilitas seperti mobil toilet, selain itu juga ada food truck bagi para pengunjung atau supporter yang memang sedang membutuhkan makanan kecil. Mereka bisa berkunjung ke food truck yang sudah ada atau disediakan di sekeliling atau sekitar Kelora Bung Karno. Dan di sini dihimbau kepada para supporter untuk tetap menjaga ketertiban dan juga keamanan selama jalannya pertandingan tim nasi Indonesia melawan tim nasi Islandia dan juga peresmian Kelora Bung Karno oleh Presiden Joko Widodo. Do you know.